Saya melihat ada satu penyakit yang mengerikan di penampakan batin saya. Ibu dirinya nggak mau ngurusin mereka. Kalau ikut aku, aku nggak bisa kasih maskan. Karena papahnya kan orang kaya. Karena kan aku ngambilnya pakai uang renten. Silahkan Roy, tanggal lahir berapa yang kamu pilih? Oke, jadi saya merasakan di sini ekspektasi yang ketinggian. Dan hayalan yang tidak berujung dengan kenyataan. Jadinya jatuhnya jadi baper, bawa perasaan. Saya melihat di angka nomor 17. Lahir di tanggal 17, wanita ini bernama Eva. Terlilit hutang hingga ratusan juta rupiah. Eva pernah menjadi korban guna-guna. Karma buruk atau karma baikah yang akan menimpa Eva. Bu Eva, saya melihat banyak tanda tanya di sini dan tanda plus di sini, Roy. Oke, Eva dengan tanggal lahir 17 dan bulan 9, saya melihat di sini. Harapan yang sembuh dan mimpi-mimpi yang terlampau tinggi lalu jatuh kemudian ambles begitu saja. Membuat kekecewaan yang sangat dasyat dan berat sekali. Bahkan kegagalan yang terjadi di hidup kau. Saya melihat di sini juga, kamu harus pindah lokasi karena kamu terancam. Dia ini sebenarnya lagi dibunuh sesuatu yang mengejar-ngejar, yang harus dibereskan. Tetapi bisa pindah lokasi ataupun mungkin dia juga bisa berkelit dengan alasan tertentu untuk tidak bertemu. Apakah kamu sekarang lagi mengalami hutang yang macem? Iya. Roy melihat Ibu Eva terlilit hutang. Iya. Disebabkan oleh saya melihat di sini pemakaian uang yang tidak baik, lalu kemudian terlilit dan terikat-ikat-ikat-ikat hutang uang. Wow. Banyak, Ibu. Wah, banyak. Dulu kan pernah usaha jasa gitu di kayak macam trailer gitu. Mobil berat? Iya. Wow. Itu sama teman, aku percaya aja ngasih-ngasih gitu. Silahkan Ibu ceritakan. Teman ngajakin usaha itu, kan saya emang pernah kerja di bidang itu juga kan, cuman nggak sampai tahu banget gitu kan. Nah, terus aku percaya aja sama teman gitu. Modal saya besar gitu. Tapi saya percaya aja sama teman aku itu, main kasih-kasih gitu. Sampai mobil pribadi aku juga. Aku gadein, sampai diambil nggak bisa membayar. Hutang yang mengelilit Ibu sampai ratusan juta? Itu karena kan aku ngambilnya pakai uang renten. Dari situ aku pindah gitu, karena kan nggak bisa bayar. Nah, terus benar-benar ambles yaudah saya sendiri tinggal di kontrakan, terus teman-teman saya saya tinggalin semua. Karena emang mereka itu aku tahu, di saat aku senang mereka pada kumpul, di saat aku susah nggak ada. Jadi sekarang aku bisa nilai mana yang teman bener-bener teman sama yang nggak itu aku bisa tahu. Termasuk saudara kamu ya, saya melihat di sini ada saudara perempuan. Dia juga agak berkata kurang baik di belakang kamu. Rai, ini kan Ibu menghindari dari kewajibannya. Ini apakah nggak berbuah menjadi karma yang buruk nantinya ya Rai? Pastinya akan berbuah menjadi karma buruk. Dari tadi, ketika saya melihat kamu dari awal di sini, saya melihat ada satu penyakit yang mengerikan di penampakan batin saya. Saya menuliskan kata yang sangat mungkin tidak pantas di sini saya sebutkan. Pak Yudara, dan kamu sangat berhati-hati sekali pada kesehatan yang berhubungan dengan organ, Pak Yudara. Satu hal lagi, di dalam alam pikirannya, selalu bertanya setiap malam sebelum tidur, apakah saya diguna-guna atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan yang benar saya. Aku udah nggak mikirin kayak gituan, karena kan emang dulu kan lagi masih sama suami. Aku kena kayak gini, maksudnya. Kalau orang bilang, tau guna-guna, tau sangtet lah. Oh, pernah ibu? Ya, entah di sangtet atau di guna-guna. Pokoknya itu, di rumah itu aku lagi sendirian. Pas sendirian itu, tiba-tiba ada kayak benda masuk ke mana, ke ubun-ubun gini langsung beret gitu. Nah, dari situ nggak begitu lama, itu badan kayak lemes banget, nggak ada tulang gitu. Itu kepala sakit, sakitnya luar biasa. Jadi harus di jenggut-jenggut gitu. Maksudnya biar supaya nggak sakit gitu. Sama, dadanya tuh nyesek. Berobat sembuh ya, kalau emang yang biasa, sampai berobat dua kali di klinik, nggak sembuh juga, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Nah, dari rumah sakit itu dicek-cek semua, ternyata bagus semua kata dokter. Ini nggak ada penyakitnya ibu, gitu. Sampai aku nggak bisa tidur, itu hampir satu minggu. Jadi, ada orang tetangga rumah. Oh. Iya, dia mau melakukan ke mantan suami saya. Oh, tapi salah sasaran. Iya, karena di rumah itu cuma ada saya doang. Anak-anak kan sekolah. Mantan suami saya juga keluar. Yang di rumah itu cuma saya sendirian. Itu. Roy, iya, Robby. Saya mau kamu melihat ke depan. Boleh. Sang Ren ternyat. Apakah kelak akan menemukan ibu? Oke. Saya melihat di pikiran saya, bahwa Sang Ren ternyat sebentar lagi akan mencari kamu lagi. Dan kamu berhati-hati sekali, karena kamu sedang diincar. Sekarang ini juga, dijaminin juga, kamu tidak aman menurut saya. Oh, ini saya mau nanya soal mimpi yang ketinggian, sama dia juga. Ibu, kalau boleh tahu, berpisah dengan suami, apakah karena masalah uang juga? Bukan. Dia nikah lagi. Ditinggal. istri pertama. Tidak ditinggal sebenarnya sih. Dia nikah lagi, aku istri pertama. Dia nikah kedua, ketiga, sampai keempat. Aku enggak. Masih nikah lagi, nikah lagi. Setahu apa, aku punya anak pertama cewek. Jadi dia yang tahu. Jadi sekarang nikahnya sampai lima kali? 6 bahkan. Jadi wajar. Jadi wajar disantet ya. Sebagai pelajaran ya. Saya istri pertama. Oh, mbaknya istri pertama. Istri pertama. Pas dia nikah keempat, aku udah enggak, maksudnya, udah enggak sanggup lah. Jadi ketika pernikahan keempat, ibu masih statusnya sebagai istri sahnya. Setelah itu baru minta cerai. Secara ekonomi dicukupi waktunya. Cuman buat makan doang. Kalau makan, makan doang. Cuman enggak ada lebih apapun. Minta baju atau minta make up atau apa, kurang. Itu berantem, ribut. Cuman buat makan aja. Roy, ibu Eva kan mulai hidup dari nol lagi nih, Roy. Itu gimana, Roy? Roy melihatnya, Roy. Bisa bangkit lagi. Iya, aku yakin. Iya, ibu Eva yakin. Yakin. Orangnya sih optimis ya, si ibu Eva ini. Iya, ibu ngemis banget. Karena aku pengen ngumpul sama anak-anak aku lagi. Anaknya berapa, ibu Eva? Empat. Sekarang ada di? Yang pertama, kuliah kos di dekat kampusnya. Yang ketiga, sama papahnya. Tapi enggak satu rumah. Beda rumah. Karena ibu tirinya enggak mengurusin mereka. Kalau ikut aku, aku enggak bisa kasih makan. Karena papahnya kan orang kaya. Memang enggak bisa ikut ibu, tapi dia itu... Papahnya enggak bisa. Sekarang aja kalau enggak diminta, enggak dikasih. Jadi saya serba salah. Orang tua saya udah enggak punya. Saudara jauh. Jadi aku sendirian. Betul sekali, ibu Eva. Saya mendapatkan gambaran lagi di sini. Mohon maaf, ibu Eva. Saya harus menulis satu tulisan di sini. Adanya keluaran lebam. Ya, ada lebam. Dan keluaran darah-darah gumpalan. Kamu pernah dianyek, dipukul. Iya, sama mantan suami saya sering dipukulin. Galak. Itu yang saya lihat dari ibu Eva. Dipukul. Sangat sadis sekali, Robi. Pernah KDRT. Pernah, apa namanya. Saya ngelaporin dia ke polisi juga. Pernah. Tapi setelah saya ngelapor, suami mantan Nabi itu mohon-mohon supaya jangan dipenjarakan. Karena emang malam itu juga harus dipenjarakan. Tapi karena saya masih baik hati. akhirnya saya cabut laporannya. Terima kasih.